Partai Golkar belum menyampaikan nama Cawapres pada Pilpres 2019. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan soal Cawapres akan disampaikan setelah Pilkada. Erlangga menjelaskan selama dua hari rakernas, Partai Golkar fokus membahas program unggulan Golkar, Pilkada 2018, serta pemilu legislatif. Yang mengatakan program unggulan Golkar penting untuk mencapai target 18% perolehan suara pemilu legislatif. Nah kalau itu kan pertanyaan klasik dan jawabannya juga klasik, sudah Pilkada.